Nomor 12 Sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat Dengan panjang diagonalnya adalah 16 x 12 Saya gambarkan ya Ini khusus alasnya saya gambar disini Ini adalah belah ketupat Ini agak kepanjangan sedikit Belah ketupat itu harus tepat di tengah Ini saya hapus Oke Diagonalnya ada ini anggap saja D1 Ini sama dengan 16 Dan ini anggap saja D2 Ini adalah 12 Luas permukaan prisma tersebut jika tingginya 12 Jadi bentuk prismanya kurang lebih seperti ini Seperti ini Ini harusnya putus-putus ini Harusnya putus-putus karena ini ada di dalam Ya Oke Kemudian ini saya tarik ke atas Sekalian belajar ini ya Bikin jaring-jaringnya Apa? Sekarang luas permukaan ini sebenarnya bisa dihitung dengan luas 2x luas alas Ya alasnya kan ada 2 alas dan tutupnya Ya ditambah keliling dari belah ketupat dikalikan tinggi Ya Jadi ini masing-masing sebenarnya kan sisi kali tinggi Sisi kali tinggi dikalikan empat ya Keliling gitu aja ya Lebih cepat ya Sama dengan 2 Nah Luas alas adalah 1 per 2 D1 kali D2 D1 nya 16 D2 nya adalah 12 Ya ditambah kelilingnya Sekarang untuk menghitung keliling Kita panjang ini Separuh dari 16 yaitu 8 Panjang ini Separuh dari 12 yaitu 6 Ini triple pitagoras ini pasti 10 Jadi ini ada 4 ya Kelilingnya 10 kali 4 Jadi 40 Ya 40 kali Tinggi Oh iya ini belum saya kalikan tinggi ya 2 kali alas kali tinggi Luas alas kali tinggi Eh enggak ding Lupa Ini kan alasnya ya memang enggak perlu tinggi Ya Ini 2 kali luas alas ya Ini yang perlukan tinggi ya Keliling dari tinggi Tingginya berapa ini Tingginya 12 Nah Gini Oke Ini kita carat Oke Ini 16 kali 12 Daripada salah Saya pakai kalkulator saja Ya 16 kali 12 Sama dengan 192 192 Ditambah 40 kali 12 Ini 480 Ya Ini sama dengan Ditambah 480 ya 192 Ditambah 480 Sama dengan 672 Ya 672 Ya Jawabannya adalah yang B Oh iya Satuannya Sentimeter Persegi Baik ini Embahasan untuk nomor 12 Baik ini Masukan yang Baik ini Ya Nekesan Anarch Tanaka